KABAR KURANG MENYENANGKAN DATANG DARI PUTRI SULUNG NIKITA MIRZANI, LAORA MEIZANI MAWARDI ALIAS LOLI Seperti diketahui, Loli baru saja dihapus dari daftar keluarga hingga ahli waris sepenuhnya oleh Nikita Mirzani. Kabarnya, Nikita Mirzani enggan dikait-kaitkan lagi mengenai permasalahan yang menimpa Loli. Di tengah kabar menggemparkan tersebut, Loli justru kedapatan meng-unfollow Instagram mantan ayah sambungnya, Antonio Dedola. Bahkan Loli juga menghapus foto-foto kebersamaan dengan Antonio dari Instagram pribadinya. Padahal sebelumnya, Loli terlihat lebih dekat dan memilih bela mantan suami Nikita Mirzani tersebut, ketimbang ibu kandungnya sendiri. Sontak, kabar tersebut pun langsung menimbulkan banyak spekulasi dari publik. Tak sedikit warganet yang beranggapan bahwa hubungan kekasih dari Fadel Bajideh ini dengan Antonio Dedola telah merenggang. Saat ditelurusi akun Loli, tampak hanya mengikuti enam akun yakni Fadel Bajideh dan keluarga kekasihnya. Loli anak Nikita Mirzani diduga melakukan penipuan uang endorse sebesar 90 juta rupiah yang dipakai sang pacar, Fadel Bajideh. Beberapa hari sebelum kejadian dugaan penipuan ini viral, Loli sempat pamer dibayari perawatan Fadel. Tak tanggung-tanggung total perawatan wajahnya saat itu mencapai 12 juta rupiah. Loli anak Nikita Mirzani diduga melakukan penipuan uang endorse sebesar 90 juta rupiah yang dipakai sang pacar, Fadel Bajideh. Beberapa hari sebelum kejadian dugaan penipuan ini viral, Loli sempat pamer dibayari perawatan Fadel. Tak tanggung-tanggung total perawatan wajahnya saat itu mencapai 12 juta rupiah. Hanya selang beberapa hari Loli yang terkena dugaan penipuan endorse sejustru menyeret nama pacarnya. Ia menyebut jika sang pacar yang memakai uang endorse-nya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.